Halo, selamat datang kembali di BANA channel Hai, apa kabar teman-teman semuanya Semoga teman-teman BANA, sahabat BANA sehat selalu Jangan lupa, sebelum nonton video BANA Dukung channel BANA dong Dengan cara like, subscribe, dan komen Jangan ragu ya, karena subscribe itu kan Gretong gitu ya, makasih yang udah subscribe Makasih yang udah dukung channel BANA Oke, kita langsung aja BANA punya produk bagus, yaitu dunia persabunan Yang sebelumnya BANA pernah bahas juga ya Ada produk sabun lokal, nirti, dan sabun import Thailand Yang nanti akan BANA cantumin di deskripsi video ini Jadi BANA disini punya 4 jenis sabun Sabunnya unyuk-unyuk banget Kemasannya juga unyuk-unyuk banget Dan disini tuh, apa ya, ada berbagai rasa gitu ya Bukan rasa yang dulu pernah ada Lebih banget gue Nah ini tuh sabun dari Cingu ya Sabun Cingu, jadi ada 4 rasa gitu Jadi disini nanti akan BANA bahas ya Teman-teman stay tune terus ya Jangan kemana-mana, oke? Oke, baiklah Sekarang BANA akan coba satu-satu Dan buka satu-satu Karena memang BANA belum pernah coba Kita buka satu-satu dulu yang ini Yaitu Brightening Mugwort Soap Jadi ini sabun dari Cingu Dan ini sudah bepom ya Jadi gak usah khawatir pakai sabun ini Karena dia memang sudah bepom Nah, petunjuknya tuh ada semua disini Dan mari kita buka ya Kayak apa sih dalamnya Jadi ini tuh Yang BANA punya adalah yang travel size Jadi, apa ya Kecil Kenapa travel size? Karena dia memang Biar gampang dibawa kemana-mana Gitu kan Untuk yang Brightening Mugwort Soap Itu komposisinya Nanti akan BANA cantumin ya Nah, bentuknya tuh kayak gini Kecil banget Baunya tuh Baunya tuh kayak Apa ya Ini bentuknya kayak gini Brightening Mugwort Soap Ini tuh kayak gini ya Kecil kayak gini Katanya nanti tuh pakenya kan Di airin dulu ya Wajah kita dibasu Terus kemudian body kita kayak mandi gitu Digosok-gosok aja Ini tuh kayak gini Baunya tuh kayaknya tuh kok aneh banget ya Baunya BANA gak suka Dan ini Manfaatnya tuh katanya untuk Contekan dulu nih Lihat contekan Untuk mencerahkan kulit Menenangkan peradangan Pada kulit kemerahan Dan kulit yang Sedang breakout Jadi kulit-kulit yang breakout Itu katanya bisa Pake ini Kemudian Anti iritasi Dan sangat cocok Untuk jenis kulit yang Sensitive Sensitive tuh kayak apa sih Jadi sensitif itu Misalkan Tidak Bisa memakai Kosmetik-kosmetik tertentu Gitu ya Sangat sensitif sekali kulitnya Ini bisa katanya Pake ya Kemudian untuk Melembabkan kulit Dan membuat kulit tampak bersih Dan sehat Katanya seperti itu Jadi teman-teman Kalau punya masalah Dengan yang tadi BANA sebutkan Itu bisa katanya Pake ini ya Jadi ini yang Markward Brightening Dia juga bisa mencerahkan Ya kan Tulisannya sih With cold milk And vitamin C Jadi Segala sesuatu yang Mengandung vitamin C Katanya sih memang Bisa mencerahkan Oke ya Lanjut yang kedua Mbak Nabahas yang kedua adalah Brightening Sovereign Show Jadi Cara pakaiannya juga sama Ada semuanya disini Kita buka ya Kayak apa Dan baunya tuh kayak apa Gitu Warnanya yellow Yampu lucu banget Ini warnanya yellow Ya kan Nah Untuk yang Brightening Sovereign Show Itu Manfaatnya adalah BANA Dia contekkan Yang pertama katanya Untuk mencerahkan wajah Kemudian Membuat wajah glowing Ya kan Membuat wajah glowing Ya kan Kemudian Menghilangkan Flag hitam Jadi teman-teman Semua yang punya masalah Dengan flag hitam Dan ingin Dicerahkan Katanya pake ini Itu bisa Kemudian Melembabkan kulit wajah Mengangkat Sel-sel kulit mati Mengurangi jerawat Dan bintik hitam Kemudian Menghilangkan Garis penuaan dini Dan menghilangkan Bau badan Menghilangkan Bau badan Gitu Nah Ini baunya Baunya kayak apa ya Sulit ya Kalau Mbak Nato Mendeskripsikan Bau gitu Tapi ini memang Manfaatnya Seperti yang disebutkan Tadi ya Sabun cinggu Jadi dia memang Ini Bisa mencerahkan Intinya gitu Mencerahkan wajah Juga mencerahkan body Oke ya Lanjut Yang ketiga Oke untuk Yang ketiga Dengan kemasannya Yang unyu juga Ya kan Disini ada gambar Candy Gitu ya Jadi Milk Candy Brightening Soap Jadi ini Gak tau ya Ini candy Apa gitu Itu manfaatnya Nanti kita buka ya Teman-teman ya Kita buka aja Yang candy itu Warnanya kayak apa Gitu kan Oke Aku pikir Bentuknya kayak candy Ternyata Bentuknya sama Bundur juga Nah sama juga Ini juga ada Cara pakainya Ya kan Gabel pom Dan Ada tulisan juga Sama With milk And vitamin C Jadi semuanya Sabun ini Mengandung vitamin C Oke ya Kita langsung aja Manfaatnya Dari Yang jenis Candy Milk Candy Katanya itu Dia untuk Menutrisi kulit Yang kedua Untuk mencerahkan Warna kulit Wajah Dan body Kemudian Mencegah Tiburnya jerawat Meringankan Kondisi kulit kering Jadi yang kulit-kulit Kering itu Katanya bisa Pake ini Jadi yang punya Masalah kulit kering Kayak yang mana Masalah kulit kering Bisa pake ini Kemudian Mengeksfoliasi Kulit secara alami Jadi yang Kulitnya itu Mau dieksfoliasi Ini bisa pake Sabun ini Kemudian Menjaga kulit Tetap sehat Pada intinya Memang Kulit Jadi lebih sehat Untuk baunya itu Gak kayak candy Tapi kenapa Jadi warnanya Namanya Milk candy Tapi ini nanti Memang Ini belum 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 Di Airin Jadi kita gak tau Nanti Setelah ini Oke next Yang terakhir Oke Ini Choco Milky Brightening Soap Jadi ini Apa ya Kemasannya itu Ada coklat Coklatnya gitu Kemudian Sama Sama Disini tulisannya Cod milk And vitamin C Kalau cot Itu kan Kambing Berarti dia mengandung Susu kambing Nah Kita langsung Buka aja Untuk yang Choco Milky Dia kemasannya Yang pertama Untuk mencerahkan kulit Yang kedua Mengencangkan kulit Jadi mengencangkan kulit wajah Itu bisa Kemudian yang ketiga Adalah membuat kulit wajah Menjadi lembut Dan halus Kemudian mengangkat sel-sel kulit mati Jadi dia bisa mengangkat sel-sel kulit mati Terus mencegah penuaan dini ya Penuaan dini Bisa dicegah pakai ini Kemudian membuat kulit kusam menjadi cerah Kulit yang kusam-kusam Burik-burik Ini bisa pakai yang jenis Choco Milky Kemudian membuat tekstur kulit wajah Menjadi kenyal dan sehat Jadi kenyal dan sehat Jadi bisa juga pakai yang jenis Ini Choco Milky Brightening Soup Nih kayak gini ya Kayaknya baunya tuh kayak menyengat gitu ya Untuk baunya itu Dari keempat ini tuh Baunya kok aneh semuanya gitu ya Tapi mungkin emang karena dia Mungkin Bahan-bahannya alami gitu Jadi memang Untuk bau Kalau bana Bau gak ada yang suka nih Cuman gak tau ya Manfaatnya ya Karena bana belum coba Tapi ini kan bana Membahas masalah Bagaimana bentuknya gitu ya Nanti akan Bana akan coba salah satu Yaitu yang ini Oke ya stay tune terus teman-teman Nah teman-teman semuanya Bana mau coba yang Makan Choco Milky Kenapa yang Choco Milky Karena bana suka warna coklat Dan juga suka makan coklat Gak ada hubungannya Nah Oke kita coba ya Jadi ini memang Di sini ya Cara pakainya itu ada di sini Karena Harusnya dicoba pada saat mandi Tapi bana mau coba Kalau ini tuh Busanya kayak apa Gitu kan Biar teman-teman itu tau ya Oke Nah kan katanya dibasu-basu Gitu kan Jadi teman-teman tuh biar tau Kan bisa mencerahkan body dan face Jadi mbak da disini nyoba yang Choco Milky Brightening Soup Jadi bisa Biar tau ya teman-teman ya Biar tau kalau Sebenernya Busanya tuh kayak apa Gitu kan Mungkin nih kalau aku pakai jaring-jaring Itu ya Jaring-jaring buat sabun Itu juga bisa sih Nah Busanya gak terlalu banyak nih Kayak gini Ya kan Kayak gini teman-teman ya Jadi busanya itu gak terlalu banyak Busanya gak terlalu banyak Jadi Nah seperti ini dia Seperti ini Ya kan Jadi nanti tuh Kalau misalkan ini untuk body Jadi kayak untuk Kayak seperti mandi Seperti biasa aja gitu ya Dipakainya Nah ini kan tadi Kita coba ya tadi Belum pakai Sekarang udah pakai Setelah itu Digosok-gosok Gitu ya Digosok-gosok Digosok-gosok Cewek tuh rimpong ya Apapun dilakukan Demi apa Biar jadi cantik Nah Didiamkan Selama 1-2 menit Ya kan Jadi kalau misalkan untuk mandi Didiemin nih 1-2 menit Dan manfaatnya katanya tadi Selain untuk Mengencangkan kulit wajah Juga Mengencangkan body Gitu kan Untuk mencerahkan juga Jadi ini untuk menghilangkan Flek-flek Itu yang Choco Milky Brining Sol Ini juga bisa Oke ini kita tunggu selama 2 menit Katanya ya Oke 2 menit Langsung kita basuh aja ya Jadi kalau misalkan untuk ke body itu Bisa kayak Buat mandi gitu Jadi kayak digosok-gosok Kayak mandi Pakai sabun biasa aja gitu kan Nah ini katanya bisa mencerahkan ya Tapi ini memang harus digiemin Setelah pakai Gitu ya Ini produknya Cingu Dari berbagai macam rasa gitu ya Bukan rasa yang dulu pernah ada Gak usah baper deh Mbak Nah Mbak Nah Oke Teman-teman ini setelah kita pakai Sabun Cingu yang Branding Swap Branding Swap Seperti ini ya Setelah dipakai Kira-kira Abis itu ada Ada kelihatan cerah gak sih Gitu Gak kan ini pakai Baru sekali Ya kan Nah Seperti ini ya Nih Nah Untuk rasanya itu Rasanya itu Baunya tuh Gak kayak coklat sih Sebenernya Gak tau deh Kenapa ini Dinamain Choco Milky Tapi baunya Gak kayak coklat Ada rasa coklat sedikit Tapi gak yang menyengat coklat banget Jadi gitu ya Ini Oke segitu dulu ya Ulasan dari Mbak Nah Jadi Teman-teman Kalau mau coba silahkan aja Ya kan Jadi ini Harganya juga relatif Sangat ekonomis Ya kan Di bawah 10 ribu harganya Jadi teman-teman Kalau mau coba silahkan aja Gitu Oke segitu dulu Ulasan dari Mbak Nah Review dari Mbak Nah Jangan lupa Subscribe Like Comment Dari video Mbak Nah Ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semua Buat sahabat-sahabat Mbak Nah Terima kasih yang udah subscribe Terima kasih yang udah dukung Channel Mbak Nah Oke Salam sehat Selalu untuk teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.